Sebuah bangunan yang terdiri dari ruko jus buah dan sejumlah unit kontrakan di kawasan Ganglurah, Kota Cimahi, pada Senin malam ludus terbakar. Diduga kebakaran berasal dari alat pres jus buah yang terbakar. Beruntung peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Warga sekitar Ganglurah, Kota Cimahi, Senin malam dibuat panik melihat kobaran api yang berasal dari sebuah bangunan yang terdiri dari toko jus buah dan sejumlah unit kontrakan. Peristiwa terjadi sekitar pukul tujuh malam saat para penghuni kontrakan akan beristirahat. Dari keterangan salah seorang saksi yang merupakan penghuni kontrakan, awal mula kebakaran berasal dari alat pres jus yang mengeluarkan ledakan api, hingga akhirnya membesar dan melalap bangunan. Api dari alat pres, alat pres, apinya. Alat pres jus. Ya, alat pres jus. Terus ngegedewe gitu, Pak. Ya, saya masih di dalam kontrakan, Pak. Suruh pada keluar sama warga gitu. Alhamdulillah, udah gak ada korban gitu. Sementara petugas pemadam kebakaran menerjunkan tiga unit mobil pemadam kebakaran dan langsung melakukan pemadaman. Kita berangkat dengan tiga unit pancar, satu res jus. Alhamdulillah, posisinya di pinggir jalan, jadi unit bisa langsung menangani KTKP. Ada bangunan, namun di sekat-sekat di dalamnya, di termasuk di belakang juga ada kontrakan. Sekitar lima, lima unit. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, sementara nilai kerugian masih belum bisa ditaksir. Resna Pamungkas, Jimahi.